Film ini menunjukkan saun, si petani, dan si anjing Beecher yang terbangun dari tidurnya. Kemudian, seperti biasa, Beecher menunggu di depan pintu ketika sang petani keluar untuk mengurus hewan ternaknya. Dan kemudian, film ini terus-menerus menunjukkan rutinitas ini hingga tiga hari ke depan. Dan tepat, pada tanggal keempat, hari itu sang petani bersiap untuk memotong bulu saun dan kawanannya. Di keesokan harinya, ayam jago kembali berkokok. Sang petani, Beecher, dan saun telah terbangun. Kemudian, di depan peternakan, terlihat sebuah bus yang sedang berhenti. Ketika itu juga, saun membayangkan dirinya meledak seperti yang ada di gambar bus itu. Melihat hal itu, saun pun langsung mengatur strategi dengan kawanannya. Ia berjalan keluar kandang dan memberikan roti kepada si bebek. Ia dan kawanannya memulai rencana mereka. Ternyata, bebek yang saun beri roti itu digunakan saun untuk menarik perhatian dari beecher si anjing dengan cara membuat bebek itu menarik tulang yang kemudian dikejar oleh si beecher. Di sisi lain, terlihat si petani yang keluar dari rumahnya sedang berjalan menuju kandang. Ketika ia memanggil anjingnya, si beecher tak kunjung datang. Akhirnya, si petani pun menggembala para domba itu sendiri ketika sang petani sedang membuka gerbang. Salah satu domba itu melakukan aksi jahil yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian si petani. Langsung saja setelah itu, mereka semua pun berlari untuk kabur. Tapi sayangnya, sang petani berhasil menghadang mereka. Ia kemudian menyuruh para domba itu melompat kembali ke arah peternakan. Nah, saat melihat para domba itu melompat, sang petani pun mulai mengantuk dan akhirnya tertidur. Sementara terlihat si beecher, ia masih terus berusaha mengejar tulang yang ditarik oleh bebek itu. Sang petani yang tertidur kemudian dibawa saun dan kawanannya ke sebuah trailer. Mereka meninggalkan sang petani di situ dan menggambar titirai agar berkesan hari sudah malam. Domba dan kawanannya kemudian kembali masuk ke rumah petani. Mereka mulai menata kursi, membuat jus, mengambil es krim di kulkas, memasak pizza dengan penggangan roti, dan membuat popcorn. Namun, ketika mereka sudah bersiap untuk bersantai menonton film, si beecher pun datang dengan bebek itu. Kemudian, mereka pun mendatangi petani yang masih tertidur di trailer itu. Hingga ketika beecher berusaha membuka pintunya, ia yang tak kuat kemudian dibantu oleh kawanan domba. Yang justru membuat trailer itu berjalan dari tempatnya, yang kemudian membuatnya bergerak ke arah kota. Beecher, saun, dan kawanannya pun kemudian berusaha untuk menahan trailer itu. Mereka melewati landak yang berada di jalanan, hingga akhirnya peganan yang dipegang oleh beecher pun lepas, dan trailer itu masih terus melaju. Beecher masih terus berusaha mengejarnya, dan terdahan lampu merah. Sementara trailer itu terus membuat kekacauan di seluruh desa.